Muter-muter cari informasi properti? Ternyata jawabannya ada di sini. Spin, seputar informasi pin home. Mulai dari tips beli rumah, cara hajuin KPR, sampai inspirasi resain rumah, semuanya kita bahas tuntas. Episode kali ini Menjalani bulan Ramadan rasanya nggak lengkap ya kalau kita nggak nyiapin kebutuhan lebaran supaya jadi lebih spesial. Nah, kali ini kita bisa nih menghias rumah supaya lebih meriah dan lebih menyenangkan. Di video kali ini, kita akan share tips gimana caranya menghias rumah dengan budget yang minim. Pins pasti semua hangat banget ya selanjutnya lebaran yang penuh keceriaan dan kehangatan. Apalagi pas tandem kemarin tuh rasanya sulit banget nih ya untuk berkumpul bareng keluarga dan teman. Nah, tahun ini bisa banget jadi momen yang tepat untuk kita merayakan idul fitri bersama keluarga dengan menghias rumah. Nggak perlu keluar uang banyak, kamu tetap bisa menghias rumah dengan barang-barang yang sudah ada. Ini dia beberapa tips yang bisa kamu cobain. Pertama-tama, kamu bisa mulai di living area dulu nih, Pins. Di living area ini bisa jadi ruangan utama yang sering digunakan untuk berkumpul bareng keluarga dan tamu. Untuk membuat living room terasa lebih meriah, kamu bisa nih nambahin bantal-bantal dengan warna yang cerah atau taflak yang serasi. Kamu juga bisa nih menyesuaikan dengan tema lebaran yang sudah disepakati oleh keluarga kamu. Kamu juga bisa nih nambahin lampu-lampu kecil atau lampion, tujuannya supaya nambahin cahaya yang kesannya lebih hangat ya, jadi ruangannya terasa lebih cozy untuk kamu berkumpul bareng keluarga. Nah, karena living area ini jadi tempat berkumpul buat keluarga dan tamu, pastinya kamu nggak mau dong kalau misalkan ruangannya terasa jadi sempit dan penuh. Kalau misalkan ada kursi atau sofa yang dirasa menghalangi pergerakan, kamu bisa nih diatur ulang atau bahkan disimpan di ruangan lain. Sebagai gantinya, kamu bisa menggelar kapet atau tikar agar semua tamu bisa duduk dengan nyaman. Ini juga bisa bikin ruangan jadi terasa lebih lapang, jadi keluarga atau tamu bisa ngobrol dengan luasa deh. Nggak hanya memperhatikan living area, kamu juga bisa nih eksplorasi ide-ide dekorasi untuk bagian lain dalam rumah. Misalnya, kamu ada satu sudut di dalam rumah yang pengen kamu percantik. Kamu bisa tambahin sentuhan alam alias tanaman atau bunga segar. Ini bisa ngebuat rumah terasa lebih hijau, lebih segar, dan lebih hidup. Kamu juga bisa nih membuat centerpiece yang cantik dengan barang-barang yang udah ada di rumah. Misalnya, kamu bisa menggunakan toples kaca untuk kue lebaran yang tampak mewah dan menarik. Tapi jangan lupa kasih label ya, supaya kuenya nggak ketukar. Nah, kamu juga bisa nih menggunakan pas kaca yang diisi dengan permen warna-warni agar anak-anak yang datang jadi tertarik. Nggak cuma ngatur isi rumah, menyambut tamu dan keluarga pastinya harus bersih dan nyaman ya. Apalagi kalau misalkan ada karpet yang udah lama disimpan di gudang, begitu dikeluarin jadi banyak berdebu ya. Untungnya, Teen Home Home Service bersama premium partners menyediakan jasa di cleaning nih. Kamu bisa cuci kasur, cuci sofa, cuci karpet, dan bersihin kamar mandi. Pasti jadi menghemat waktu dan tenaga banget ya. Selain itu, ada juga nih jasa home cleaning yang bisa bantuin kamu pas lebaran nanti. Plus, kamu juga bisa pastinya layanan tambahan seperti setrika pakaian, cuci piring, dan juga bersihin kulkas. Bisa banget kan untuk bantuin pas lebaran nanti? Nah, itu tadi tips menghias rumah saat lebaran tanpa harus mengeluarkan budget yang besar. Dengan sedikit kreativitas dan kecermatan, kamu juga bisa nih menghias rumah agar lebih meriah dan menyenang lantap dihuni. Semoga tips tadi bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel Teen Home supaya kamu nggak ketinggalan tips-tips lainnya. Satu episode sudah kita lewati. Tunggu cerita selanjutnya hanya di Spin seputar informasi pinhole.